Halo Sobat Peneliti, kembali lagi dengan kami tim PDP Slosowagen 2024. Mari kita cari tahu bagaimana serunya acara event Slosowagen di kawasan titik 0 km. Siapa yang terlibat, siapa penyelenggaranya, dan siapa yang akan perform di sana. Mari kita simak. Slosowagen adalah acara yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan Untuk Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan setiap 35 hari sekali atau 8 sekali dalam hitungan Jawa. Acara Slosowagen ini dibuat untuk menerikati hari ulang tahun Sri Sultan Hamo Kebuwa Noga 10 dalam hitungan Jawa atau Weton tepat. Acara ini diselenggarakan di kawasan Sumbu Filosofis, tepatnya di butik 0 km Gota Yogyakarta. Penelitian Slosowagen ini didanai oleh Kementerian Stek Dikti, tepatnya dalam skema penelitian dosen pemula 2024. Halo? Slosowagen selalu memberikan kejutan yang berbeda di setiap bulannya. Berbagai macam pertunjukan seni dan budaya ditampilkan dari seluruh desa budaya yang ada di Yogyakarta. Bahkan perwakilan daerah dari berbagai provinsi di Indonesia turut tampil di acara tersebut. Penampilan dari para seniman dan budayawan pada agenda Slosowagen sangatlah beragam. Mulai dari pertunjukan tari tradisional, gamelan, musik etnis, teater tradisional, serta banyak lagi jenis pertunjukan dan penampil lainnya. Turut meramaikan pula beragam UMKM, kerajinan tradisional, serta kuliner tradisional khas desa budaya yang hadir di event tersebut. Event Slosowagen itu merupakan efek budaya yang melibatkan desa budaya dan masyarakat sebagai bentuk persediaan. Dan kegiatan itu juga merupakan bagian dari keberlanjutan budaya di sini. Menurut saya sendiri, selain dari sisi penampilannya, musik yang ada di Slosowagen ini juga menjadi salah satu keunikan yang ada di event Slosowagen. Dinas Kebudayaan TIE berharap event ini bisa mengangkat dan mempromosikan kebudayaan di daerah istimewa Yogyakarta. Semua bersinergi positif untuk mengangkat budaya yang ada di Yogyakarta. Slosowagen mempunyai nilai jual yang tinggi untuk menjadi daya tari usata, serta mempunyai implikasi pada potensi kepanjuan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Slosowagen ini menjadi platform penting bagi para seningman lokal untuk menjauhkan warisan budaya serta menampilkan karya mereka miliki. Daya tari Slosowagen menurut saya itu cukup memicu ya untuk datangnya wisatawan ke Yogyakarta. Nah selain itu juga, Slosowagen ini juga mampu menampung wisatawan untuk yang mau belajar mengenai budaya khas lokal dari Jawa Jakarta. Kalau menurut saya sendiri, dengan hadirnya event ini, para WMKM itu bisa sangat terbantu. Yang pertama dari segi ekonominya jelas. Yang kedua, para WMKM ini bisa memperkenalkan produk khas daerahnya mereka kepada masyarakat lokal maupun internasional yang berkunjuk ke area Malioboro. Ke depan, semua masyarakat bisa terlibat untuk bisa saling menjaga, saling mengisi kawasan suku dosok itu untuk menjadi sebuah kawasan budaya yang penuh dengan nilai-nilai jawa, nilai-nilai yukur yang diajarkan oleh para lelukur kita. Sehingga masyarakat Yogyakarta semakin dikenal sebagai masyarakat yang ke posisi roh, yang saling menghormati, yang berbahagia tinggal di Yogyakarta. Dan sekali lagi, terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah mensukseskan event Losawagin. Semoga event-event ke depan bisa memberikan manfaat yang lebih luas ke masyarakat. Losawagin menjadi event yang mengangkat seni dan budaya lokal dari berbagai desa budaya dengan mengikut sertakan masyarakat sebagai pemain utama. Kegiatan ini secara tidak langsung juga akan menjaga keberlanjutan seni budaya di setiap desa budaya. Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyelenggara sekaligus pengelola agenda rutin ini berharap melalui event Losawagin, kekayaan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa diangkat dan dipromosikan. Terima kasih telah menonton!